Halo teman-teman kembali lagi dengan aku Lala, hari ini kita akan memainkan game baru spesial buat Natal dan aku ingat ada yang pernah request game ini di Memories yaitu Mariposa hanya butuh satu detik untuk ku mencintaimu, berapa juta detik untukmu mencintaiku? sepertinya sendu banget ini ceritanya Mariposa seperti kamu, aku mengejar tapi kamu menghindar Mariposa seperti kamu, hanya butuh satu detik untuk ku mencintaimu, berapa juta detik untukmu mencintaiku? apa arti dari kata Mariposa? aku juga gak ngerti hari ini aku akan mengikuti final olimpiade kimia wah pinter banget nih cewek, aku bergegas ke kepapan pengumuman, mencari tahu di ruangan mana aku akan berjuang siapa namamu? aja, kayak nama temen SD ku aja Lala ternyata namaku tertulis di sebuah ruangan yang berada di lantai dua sebelum naik ke lantai dua, aku pergi ke kamar mandi lebih dulu untuk bersiap aku menatap pantulan diriku di cermin Lala, semangat, kamu pasti bisa kamu harus pulang dengan kemenangan aku menganggup mantap, lalu melangkah keluar namun pintu kamar mandi tidak bisa dibuka oh, oh dear loh, eh, kok pintunya gak mau kebuka? aku mencoba kembali menarik gagang pintu itu namun hasilnya tetap sama, aku tak bisa membukanya aduh, gimana ini? lombanya mulai sebentar lagi Lala gak bisa terus-terusan di sini Lala harus masuk ke ruang lomba wah, ini tipe orang yang ngomong dirinya sendiri dengan sudut pandang ketiga ya Lala harus lakuin sesuatu biar bisa keluar dari sini teriak minta tolong, I guess biasanya sih gak pernah terbantu ada orang di luar tolong, Lala kekunci di sini aku terus menggedor pintu sambil minta tolong waktuku hanya tersisa dua menit dan mataku mulai memanas tolongin Lala Lala gak mau kekunci di sini terus kalah siapapun, tolong mundur, jauhin pintunya oh, eh, itu kamu kelihatan gimana ya, kaget banget gak sih? aku menarik nafas agar tenang dan bisa menjelaskan situasinya tolongin Lala Lala mau keluar Lala harus ikut lomba gue tau, makanya jauhin pintunya mau gue dobrak aku mundur beberapa langkah dan mendengar pintu itu mulai didorong paksa ya Allah ya Allah apa emang Lala ditakdirin buat gak menang olimpiade ini ya ampun dir, jangan jangan putus asa itu masih cowoknya masih I mean kalau yang dobra biasanya cowok itu mau mau dobra pintu ayo, ayo semangat akhirnya pintu mau terbuka aku sangat lega dan bersyukur saat itu juga seorang laki-laki bergalung ID peserta olimpiade menghampiriku oh dia rival kita ayo pergi kita gak punya banyak waktu lagi aku menganggu dan melirik ke arah ID-nya laki-laki penyelamatku ini bernama Iqbal Kuwana kenapa semuanya harus namanya Iqbal ada apa dengan nama itu kenapa kenapa aku jadi deg-degan astaga dan kucingku tiba-tiba berantem udah dah capek terus sekarang lo masih kepikiran sama cowok itu masih kayaknya Lala jatuh cinta penasaran kayak gimana sih si Iqbal itu seorang pembeli masuk ke dalam kafe aku menoleh ke arah pintu dan terkejut pesen kayak biasanya satu wah dia Iqbal kan mataku tak lepas dari pria berseragam dengan earphone di telinganya kulihat ia berjalan ke salah satu bangku dan duduk disana menunggu minuman siapa siapa sih Amanda ikut memperhatikan pria yang kumaksud aa si hati batu hmm hati batu kenapa Amanda panggil Iqbal dengan sebutan si hati batu satu sekolah sebut dia begitu aku baru sadar seragam yang Amanda pakai sama dengan Iqbal ya ampun Amanda teman sekolahnya Iqbal menurut loh kok dia itu cowok yang Lala ceritain cowok satu kem olimpiade sama Lala yang berwajah dingin tapi berhati malaikat dah hati malaikat pusar lo muter ngomong aja jarang gue kira dia itu bisu tau astaga Amanda Lala gak suka kata-katanya Amanda gak boleh ngomong kayak gitu gak baik menghina orang ganteng jadi si lalai disini adalah cewek pinter olimpiade yang selalu pada jalan lurus oke jadi maksud lo Iqbal yang ini aku buru-buru mengangguk Lala ngerasa kalau Iqbal itu cinta pertama Lala astaga Lala aduh baru kali ini Lala langsung jatuh cinta sama pria di pertemuan pertama Iqbal seperti punya aura yang berbeda dengan pria lain yang pernah Lala kenal hmm dia keponakan aura kasih mungkin hahahaha astaga pokoknya Lala benar-benar jatuh hati sama Iqbal dia cowok pertama yang buat hati Lala bergetar-getar gak keruan hp HP kali A bergetar aku mendadak berdiri lalu mengeluarkan ponsel dari tas aku tidak mempedulikan Amanda yang menatap curiga mau apa loh Lala mau kenalan sama Iqbal kamu berani kamu berani banget Lala hebat hah kemarin waktu ken Lala belum sempat kenalan secara resmi Lala juga mau minta nomor hp Iqbal lo waras kan waras dong doain Lala ya Amanda tiba-tiba memegang tanganku lo gak denger tadi gue ngomong apa dia jarang ngomong lah lo gak takut dicuekin Amanda tenang aja Iqbal gak akan bisa cuekin Lala yang cantik dan baik hati ini ya ampun Lala egomu tinggi banget aku meninggalkan Amanda begitu saja dan menghampiri Iqbal yang sedang menunggu pesanannya aku sekarang berdiri persis di depan Iqbal dia masih belum menyadari kehadiranku melihat wajah Iqbal sedekat ini jantungku jadi berdetak karuan boleh minta nomernya aku menyadarkan ponselku ke arah Iqbal oh dir aduh ini ini resep-resep akan terjadinya suatu peristiwa yang tidak mengenakan tapi Iqbal tidak bereaksi dia fokus menata ponselnya sendiri permisi minta nomor hp-nya dong Iqbal tetap tidak merespon dia malah bersenandung mengikuti alunan lagu di earponnya aku mengelan nafas menatapnya hati memantapkan hati untuk lebih berani lagi excuse me Iqbal minta nomernya dong untuk ketiga kalinya Iqbal tidak mempedulikanku tiba-tiba aku mendapat sebuah ide aku tahu ide ini sangat gila dan akan terlihat lancang tapi aku tidak peduli aku tetap harus melakukannya ya Allah maafin Lala Lala minta maaf ya Allah maafin ya kalau kamu merasa itu salah jangan dilakukan Lala aduh aku malu banget sama kamu yang penting Iqbal lihat Lala dulu memang cinta itu buta tarik earphone Iqbal Iqbal terlonjak terlonjak kaget setelah aku tarik salah satu earphone dari telinganya dia menatapku bingung minta nomer hp-nya boleh enggak Iqbal berkedip beberapa kali tapi dia tidak meresponku Iqbal minta nomernya lo siapa suaranya Iqbal bikin jantung Lala lemah ya Allah astaga naga kenalin namaku Lala umur 16 tahun jenis kelamin perempuan sekolahnya di SMA Triabuna anak dari ibu Kirana dan Lala masih jomblo ya ampun dikasih sedikit riwayat hidup dong hah Lala mau minta nomernya Iqbal kita satu camp olimpiade kemarin Lala di kimia dan Iqbal di fisika Iqbal pasti ingat sama Lala kan enggak ish yaudah cepetan kasih nomor Iqbal buat apa buat bisa kabar-kabaran sama Iqbal j j didir oh dir Lala suka sama Iqbal dalam pikirannya cowoknya gini-ini cewek enggak tahu malu tingkat 300% ini ya tiba-tiba Iqbal berdiri dari tempat duduknya loh Iqbal mau kemana Iqbal tidak menjawab dan memasang kembali earponnya dia berjalan melewatiku lalu mengambil pesanannya yang telah jadi Iqbal beranjak keluar cafe tanpa sepatah kata Iqbal mau kemana Iqbal belum ngasih nomor HP Iqbal Iqbal aku tidak peduli dengan orang-orang di dalam cafe yang memperhatikanku pikiranku hanya dipenuhi oleh Iqbal ya ampun ini kalau aku punya temen kayak si Lala ini aku malu banget lihat lihat aja Lala pasti bisa dapetin nomor Iqbal pasti aku kembali menghampiri Amanda dan duduk di kursiku tadi Lala gila loh Tante mama eh anak mama baru pulang kok udah teriak-teriak itu kok mukanya lecek gitu sih kayak baju yang gak disetrika aja Tante mama kan Lala yang manggil Lala mau ngomong Tante mama Tante mama menyentil dahiku pelat udah mama bilang jangan panggil Tante mama kalau mau panggil Tante ya Tante aja kalau mau panggil mama ya mama aja terserah Lala dong salah sendiri jadi mama tiri Lala Tante mama tertawa pelan sambil menggelengkan kepalanya kenapa tadi manggil mama ada masalah di sekolah sini cerita pertanyaan Tante mama membuatku teringat alasanku memanggilnya tadi Lala mau pindah sekolah pindah pindah kenapa nak tadi Lala ketemu Iqbal waktu di cafe sama Amanda Lala samperin Iqbal terus minta nomor hp-nya tapi Iqbal nolak dan ninggalin Lala begitu aja padahal Lala gak tahu kapan lagi bisa ketemu Iqbal Iqbal yang satu kem olimpiade sama kamu itu iya makanya Lala mau pindah ke sekolahnya Iqbal kenapa harus pindah sekolah sayang soalnya Lala mau bikin Iqbal suka sama Lala udah gak tahu malu nih cewek ini percaya diri keren kamu penuh semangat juang aku gak tahu apakah ini sesuatu yang bagus apa enggak tadi di cafe Iqbal bersikap dingin karena belum suka sama Lala jadi Lala harus pindah sekolah dan bikin Iqbal suka juga sama Lala ada ada aja deh pokoknya Lala mau pindah ke sekolahnya Iqbal Tante Mama Tante Mama memperhatikanku beberapa saat hingga jantungku berdegup cepat ada ada aja anak cewek ini seriusan Tante Mama akhirnya akhirnya Lala ada di sekolahnya Iqbal untung aja Tante Mama mengabulkan keinginan Lala untuk pindah sekolah buset si Tante Mama baik banget aku ingat pesan yang Tante Mama waktu akhirnya ngebolehin katanya boleh pindah sekolah tapi kamu harus tetap fokus belajar nilai kamu gak boleh turun karena Iqbal gak mungkin banget pasti turun beruntungnya Lala punya Tante Mama yang sangat baik dan sayang sama Lala sekarang Lala bisa memulai perjuangan Iqbal Beberapa beberapa siswa yang melihat ke arahku mulai heboh mereka berbisik satu sama lain aku sendiri tidak tahu kenapa padahal aku memakai seragam yang sama aku mengalihkan pandangan ke arah lain dan melihat sosok Iqbal yang baru saja datang Selamat pagi Iqbal Siapa? kenalin namaku Lala umur 16 tahun jenis kelamin perempuan yang kemarin minta kenalan dua hari kemarin Lala masih sekolah di SMA Triabuna tapi karena Lala suka sama Iqbal akhirnya Lala memutuskan pindah sekolah di SMA Arwana mulai hari ini dan Lala masih jomblo loh ya ampun ini benar-benar bikin malu orang yang lihat gak sih? Iqbal menatapku lalu mengedarkan pandangannya ke berbagai arah Iqbal nyari apa? Lala kan ada di sini di depan Iqbal Iqbal tidak merespon jadi aku kembali bicara sambil menyodorkan ponsel ke arahnya minta nomor HP Iqbal Iqbal minta nomor HP terakhir lo sakit enggak kok Lala gak sakit Lala Alhamdulillah sehat terus Lala jatuh cinta pada pandangan pertama sejak sejak lihat Iqbal di camp olimpiade ini pikirannya Iqbal seharusnya aku gak bantu anak cewek ini pas di kamar mandi gak sih? Iqbal cinta pertama Lala loh loh gak waras Iqbal berjalan melewatiku dengan cepat dan masuk ke kelasnya Iqbal menutup pintu kelas dengan keras dan aku hanya bisa menatapnya pintu itu masih tertutup rapat Iqbal masih gak mau ngasih nomernya tapi Lala gak boleh menyerah aku mengelah nafas memantapkan hati lihat aja Lala pasti bisa dapetin nomer Iqbal aku tidak mempedulikan beberapa teman sekelas Iqbal yang mengintip dari jendela kelas Lala pasti bisa buat Iqbal suka sama Lala lihat aja maaf kuekira ini ceritanya cerita kayak Dilan ini mak aduh malu aku penolakan Iqbal sama sekali tak membuatku menyerah oke teman-teman sampai disini dulu game mariposanya karena aku udah malu banget udah udah di malunya udah di atas di ujung kepala ya ampun kalau kalian suka video aku please click like comment subscribe and I'll see you next time bye bye dan selamat datang semuanya see ya selamat menikmati